Berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Transkrimsus Pada Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara. Dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pindah korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi Atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam perubahan Sahabat semua Kali ini saya mendapatkan kabar yang cukup mengejutkan dari statement seorang ketua KPK Firly Bahuri Di cnnindonesia.com saya dapat kabar ini Yang judulnya Firly.2 1550 orang korupsi Masih ada 262 juta warga baik Kok bisa pembandingnya kesana? Gimana itu alur berpikirnya? Ada 1550 orang korupsi yang diketahui oleh KPK Di proses Kemudian dibandingkan dengan 262 juta Rakyat Indonesia yang disebut sebagai warga yang orang baik Artinya tidak melakukan korupsi Nah memangnya KPK memeriksa 262 juta itu Ketidak Pembandingannya ini ngawur Oke kita simak saja beritanya ya Petua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri menyatakan Hingga saat ini tak lebih dari 1550 orang Ditangkap lembaga antirasuah akibat korupsi Meski demikian menurutnya Masih ada jutaan orang baik Yang tak disorot karena tertutup dengan berbagai penangkapan Atau operasi tangkap tangan Yang tertangkap KPK karena korupsi itu tak lebih dari 1550 orang Sampai hari ini Artinya masih ada 262 juta lebih warga negara Indonesia yang baik Ampun Ujar Firly dalam acara peluncuran aksi pencegahan korupsi Stanas PK 2021-2022 Selasa Di 13 April Karena itu jangan sampai orang yang kena OTT saja yang ramai Sementara masih banyak ribuan bahkan jutaan orang yang baik Imbuhnya Belum tentu 1550 Jadi yang berhasil ditangani oleh KPK itu yang 1550 Sisanya Yang mungkin sangat lebih banyak dari 1550 itu Yang tidak tertangani Yang tidak terketahui oleh KPK Harusnya minta maaf Yang ketahuan cuma 1550 Gitu harusnya Dalam konteks ini Nggak bisa kita terapkan Perasaan kebaik Justru tugas KPK itu kan melakukan pencegahan Tentu mindset disini harus mindset antisipatif Bukan mindset Usduzon Dan terus kalau diminta kok yang ramai yang OTT saja Ya sudah kita ramekan saja Kenapa? KPK cuma bisa 1550 Padahal yang hal-hal yang seperti ini Biasanya fenomenanya fenomena Gunung es Yang ketahuan sedikit Yang dibawah yang sangat banyak ini yang nggak ketahuan Itu tugas KPK PR KPK yang terbesar Fairly menunturkan Praktik-praktik Baik berupa penyampaian informasi Tentang pencegahan korupsi Harus terus dikembangkan Ya setuju Yang meyakini bahwa pada dasarnya Orang-orang di dunia ini Memiliki sikap yang baik Itu juga benar Tapi dalam konteks beliau Sebagai seorang KPK Apalagi pimpinan KPK Bukan itu yang harus dikedepankan Tapi bagaimana menutup peluang Sekecil apapun Agar itu tidak dimasuki oleh orang-orang Melakukan tindak pidana korupsi Lah Bansos aja belum selesai Selesai kok Ini yang kebawah belum selesai Sampai ada lurah yang korupsi Bansos Ke atas pun belum selesai Yang melibatkan langit-langit Katanya begitu Harusnya itu yang diungkapkan oleh KPK Kalaupun kita menemukan Ada yang tidak baik Setidaknya kita menjadi Satu-satunya orang baik Jadi praktik baik Terus kita kembangkan Gak ngerti saya Gimana jalan pikirannya Mungkin harus lebih dijelaskan Dengan lebih menggunakan Bahasanya rakyat jelata Seperti kami-kami Pak Firly Dalam kesempatan yang sama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menyebut Diperlukan pencegahan Dan strategi secara nasional Dalam penanganan korupsi Dengan melibatkan semua pihak Ya jelas itu memang harus kita lakukan Ya mendorong agar berita-berita baik Tentang pencegahan korupsi Dan lainnya diperbanyak Alih-alih sekedar mengenai OTT Tapi jangan sampai justru Ini pengalihan isu Kan itu yang rakyat jelata hari ini Semakin pingkar melihat situasi yang terjadi Dan upaya-upaya Semacam upaya untuk mengalihkan isu Dari kasus-kasus besar Yang harusnya dibongkar dengan cepat Tapi kemudian teralihkan Kalau konteks OTT Tangkap tangan Dan semuanya itu Sudahlah itu berita bunga-bunga di media Dan seolah memang kita buruk Dan kita busuk Tapi cerita baik Proses panjang mengubah sistem Mengubah perilaku Tidak pernah muncul Ucap Ganjar Tugas Pak Ganjar justru Yang harus memunculkan itu Tugas pemerintah Yang harus memunculkan itu Pemerintah pun menguasai media-media Karena harusnya justru disitu Kesempatan pemerintah untuk menunjukkan Proses-proses kebaikan yang sedang dilakukan Tapi kan fakta Fenomena tidak bisa ditutup-tutupi Ketika terjadi disini Sebuah kasus yang Menindas rakyat Mengambil hak rakyat Kan justru itu harus diungkapkan Justru itu harus dilawan Harus diberantas Maka di titik ini Saya kira Pak Firly Sudah offside Ini seperti yang melantur gitu Bukan dalam konteksnya Harusnya menyampaikan hal yang seperti ini Kok diperbandingkan 1550 Dengan jumlah penduduk Indonesia Masa mau dibandingkan Dengan bayi-bayi yang baru lahir Oke ini di kolom komentarnya Ada satu yang menarik Yang menjadi perhatian juga Dari Zara 1550 orang jahat Ngerampok 262 juta orang baik Apakah itu hal yang patut disyukuri Pak? Iya Artinya Fokuslah ke 1550 orang ini Agar ditindak secara adil Memenuhi rasa keadilan masyarakat Di sisi lain Bongkar itu fenomena gunung es Yang dibawa Yang sama sekali Tidak terlihat Sampai detik ini Jangan sampai lah Statement-statement ini Kemudian oleh rakyat jelata Dianggap sebagai dagelan saja Kita berharap Apa yang dilakukan oleh pemerintah Efektif Dan efesien Ya tolong diperbaikilah Pak Firli Cara-cara memberikan statement Kepada rakyat-rakyat macam kami ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!